Pantai Sadeng Pantai Sadeng merupakan salah satu destinasi wisata yang terletak di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Pantai ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan pantai-pantai lainnya di wilayah Gunung Kidul yang terkenal dengan keindahan alamnya. Tapi sebelum kita mulai, bagi kalian yang tertarik dengan konten seputar jalan-jalan dan tempat wisata, kalian wajib banget buat subscribe channel Tembinesia agar tidak ketinggalan berbagai info menarik seputar wisata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pantai Sadeng dapat melihat secara langsung aktivitas nelayan, mulai dari persiapan melaut, proses penangkapan ikan, hingga pelelangan ikan yang biasanya dilakukan pada pagi hari. Masyarakat di sekitar Pantai Sadeng sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Kehidupan mereka sangat bergantung pada hasil laut yang menjadi sumber penghidupan utama. Lokasinya yang cukup terpencil menjadikan Pantai Sadeng sebagai tempat yang ideal bagi teman-teman yang ingin menikmati suasana pantai yang tenang dan jauh dari keramaian. Selain itu, pantai ini juga memiliki sejarah geologis yang menarik dan potensi ekonomi yang berasal dari sektor perikanan yang kuat. Pantai Sadeng terletak di bagian timur Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di desa Songbanyu kecamatan Giri Subo. Jarak dari pusat kota Yogyakarta ke Pantai Sadeng sekitar 80 km, atau memakan waktu perjalanan sekitar 2,5 hingga 3 jam dengan kendaraan bermotor. Akses menuju Pantai Sadeng sudah cukup baik dengan kondisi jalan yang sebagian besar sudah beraspal. Meskipun begitu, di beberapa titik masih terdapat jalan yang sempit dan menanjak, sehingga teman-teman disarankan untuk berhati-hati terutama jika berkunjung pada musim hujan. Kendaraan pribadi seperti mobil atau sepeda motor adalah pilihan transportasi yang paling praktis untuk mencapai Pantai Sadeng, karena angkutan umum menuju pantai ini masih sangat terbatas. Pantai Sadeng memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan pantai-pantai lain di Gunung Kidul. Pantai ini tidak memiliki hamparan pasir putih yang luas seperti Pantai Indrayanti atau Pantai Pok Tunggal. Sebaliknya, Pantai Sadeng lebih dikenal dengan area dermaganya yang digunakan oleh para nelayan untuk berlabuh dan beraktifitas. Di sekitar pantai terdapat perbukitan karst yang menjulang dan memberikan pemandangan alam yang eksotis. Air laut di Pantai Sadeng berwarna biru jernih dan relatif tenang, sehingga cocok untuk aktivitas berperahu atau memancing. Di sisi lain, pantai ini tidak terlalu cocok untuk berenang karena tidak memiliki area perairan dangkal yang aman. Di sekitar dermaga teman-teman dapat melihat aktivitas nelayan yang sedang mempersiapkan perahu atau menangkap ikan, sehingga Pantai Sadeng juga menawarkan pengalaman wisata budaya yang berbeda dari pantai lainnya. Sebagai destinasi wisata yang terus berkembang, Pantai Sadeng telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai untuk kenyamanan pengunjung. Di sekitar area pantai terdapat area parkir yang cukup luas, sehingga teman-teman yang ingin datang dengan kendaraan pribadi tidak perlu khawatir kesulitan mencari tempat parkir. Selain itu, terdapat beberapa warung makan yang menyajikan berbagai hidangan laut segar, sehingga teman-teman dapat menikmati santapan lezat setelah berkeliling pantai. Untuk penginapan, di sekitar Pantai Sadeng terdapat homestay atau penginapan sederhana yang bisa disewa dengan harga terjangkau. Selain itu, Pantai Sadeng juga memiliki fasilitas lengkap seperti tolet, mushola, maupun tempat istirahat. Fasilitas ini menjadikan Pantai Sadeng sebagai destinasi wisata yang nyaman untuk dikunjungi meskipun letaknya cukup terpencil. Dengan pemandangan pantai yang dihiasi perahu-perahu nelayan yang sangat indah, Pantai Sadeng ini memang cocok dikunjungi bersama teman, keluarga maupun orang tercinta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Salam Pesona Indonesia! Terima kasih telah menonton!